Cerita si Kancil dan Harimau mencari sabuk si Raja Rimba Waktu sore di belantara akutan yang lebar, Kancil sedang berjalan-jalan Tiba-tiba ia mendengar auman mengerikan Belum sempat kabur, dari semak-semak tiba-tiba muncul seekor Harimau yang lapar Harimau itu pun segera menyergap tubuh Kancil Pujuk di cinta ulang pun tiba, Kebetulan sekali kamu datang di saat aku lapar Oh Harimau, sudah lama kita tidak bertemu Ya Kancil, mungkin ini akan menjadi hari teraktif pertemuan kita Perutku sudah lapar, kau akan jadi santapan soreku hari ini Dan sebelum kamu aku makan, sebutkan apa permintaan terakhirmu Kancil Kancil pun memutar otaknya untuk mengelabuhi Harimau Tak butuh lama, Kancil si Cerdik menemukan ide cemerlang Aku tidak ada keinginan terakhir apapun Aku hanya punya rahasia besar di hutan ini Tapi jika aku mati, rahasia besar ini tidak akan pernah diketahui siapapun Dan apakah kamu mau jika aku beritahu rahasia tersebut kepadamu Harimau Ya sudah, beritahu saja apa rahasianya Setelah itu kau akan aku santap Jadi aku tahu rahasianya dan perutku kenyang Ada sabuk besar di hutan ini yang dimiliki oleh singa Dari sabuk itulah singa mendapatkan kekuatan Di mana sabuk itu disimpan? Baiklah, aku akan antarkan kau ke sana Tunggu dulu Kancil, meskipun kamu mengantarku Jangan harap aku akan melepasmu Hahaha Kancil berusaha tenang dan segera menunjukkan jalan Tanpa sepengetahuan Harimau Kancil mengajaknya pergi ke tempat berbahaya Setelah satu jam perjalanan Akhirnya mereka tiba di suatu tempat Yang konon ada sabuk besar Itu sabuknya yang tergantung di pohon Dengan gegabah Harimau pun segera menarik sabuk itu Hahaha, aku akan menjadi raja hutan Tapi ternyata itu bukanlah sabuk Melainkan ekor ular piton raksasa Piton raksasa pun marah kepada Harimau Yang mengganggu tidurnya Ular raksasa itu segera melilit tubuh Harimau yang buas Hahaha, kenapa kau Harimau? Awas kau Kancil, kau telah menibuku Kancil pun segera kabur Dan selamatlah si Kancil Sedangkan Harimau harus bertarung dengan ular piton raksasa Demikian cerita si Kancil dan Harimau Mencari sabuk si Raja Rimba Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!